Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Gupon Dero Channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya tadi tersedak ini serini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari mas Afiks Afik movie yang mempertanyakan kalau burung yang kakinya selonjor kemudian bergerak-gerak gitu gimana karakternya ya burung yang kakinya suka bergerak-gerak gitu kalau karakternya sebenarnya tidak ada yang secara khusus mengenai burung yang begini tapi itu juga salah satu ciri sebenarnya merupakan ciri burung yang kalau los itu panjang dia tenaganya kuat sekali dia dia kalau membedakan kencang saya ada sebenarnya burung yang model begitu yang kakinya itu gerak-gerak ya selonjor-selonjor gitu warnanya teritis tapi teritis terlampik sininya ada putihnya tapi sayang burung itu hilang waktu waktu apa waktu loloh dulu waktu loloh dia hilang entah kemana mungkin takut sama kucing atau kemana saya enggak tahu ya saya enggak berani bilang kalau ada apakah gerangan tapi burung itu hilang burung yang gerak-gerak itu biasanya badannya itu agak kecil ya teman-teman ya kemudian jarak paha kiri kanan itu biasanya lebih dekat kemudian dia memanjang ke belakang kalau kita lepas di umbaran dia kesannya agak panjang agak tinggi dia kalau kalau sama apa kalau dibandingkan dengan peristilan burung kenari itu jigrik dia dia agak tinggi agak panjang kakinya kemudian ya itu tadi saya bilang paha kiri kanannya itu rapat kalau dipegang dia dekat sekali ya antara paha kiri dan kanan kalau yang burung-burung lain kan kalau yang pegangannya besar biasanya pahanya terasa di sebelah sini dan di sebelah sini kalau itu terasanya di sini semua di bagian bawah semua jadi burung itu pinggangnya kecil tapi penuh dia penuhnya pinggang itu karena terganjal dengan kaki itu ya paha dari burung itu jadi seolah-olah kakinya agak kebelakang kemudian jaraknya dekat kemudian burung itu biasanya agak panjang dan pegangannya itu ngutuk ngutuk itu antara depan kebelakang itu apa ya bukan jarak ya apa namanya maksudnya dari depan lebar lebar ya pegangannya besar ke belakangnya itu sedikit-sedikit jadi dia panjang akhirnya burung itu jadi badan panjang karena dari besar agak kecil agak kecil agak kecil sampai kecil karena memang pegangannya bulat kecil ya biasanya burung itu kemudian dia punya sayap yang rapat biasanya rapat ke badan ya yang apa sayap kiri kanan itu yang yang sininya itu untuk bahu yang sini itu biasanya dia agak panjang sedikit kemudian dia akhirnya begitu dipegang damis agak rapat nah itu biasanya burung-burung yang model begitu itu losnya panjang dia istilahnya ngejol ya kalau di tempat saya itu burung kalau ngejol itu waktu dipegang ngejol ini gerak-gerak terus kakenya itu biasanya burung kencang bukan biasanya kayaknya memang burung kencang itu dia losnya biasanya apa ya panjang sekali suuuut gitu ya nanti biasanya burung yang model begitu bawahannya kurang kasar enggak kasar biasanya antara rapi agak kasar sedikit saja biasanya kalau dia pas giringnya kencang sekali dia agak kasar tapi kalau giringan biasa atau sedang-sedang kalau untuk burung rumahan itu biasanya rapi suuuut gitu ya walaupun kadang-kadang walaupun dia giringnya kencang juga rapi juga ada contohnya burung megan saya yang dulu sekali yang zaman dulu itu dia kalau sudah ngelos gitu ya suuuut begitu nanti dibawahnya cuma rapi begitu tok enggak ngeper enggak menjatuhkan diri dia cuma rapi set gitu itu kalau yang model-model begitu dan biasanya tenaganya juga bagus dengan porsi latihan yang dengan porsi latihan yang bagus cara latihan yang bagus itu dia juga nafasnya panjang kalau dia nanti bahunya agak pendek dia terbangnya ngecelap gini ya kalau untuk burung rumahan waktu di pelepasan maksudnya serp 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 nanti ya sambil meninggi nah kalau udah tinggi dia biasanya mulai berirama maksudnya mulai apa ya namanya enggak gini-gini loh tapi anteng gitu ya terbangan anteng terbangan biasa terbangan santai gitu tapi nanti kalau ada lawan juga bisa ngimbangin lawan karena itu pusat tenaga kalau menurut saya untuk merpati itu ya dipinggang itu kalau pinggangnya full dagingnya itu biasanya nanti tenaga untuk turunnya bagus kalau pinggangnya gepeng tepos gitu saya enggak yakin kalau untuk tinggi sekali karena basic saya kan pemain rumahan ya mungkin kalau untuk di kolong itu bisa karena cuma sedang dia kencang sampai bawah tapi kalau untuk yang pinggang-pinggang penuh itu biasanya nanti di tinggi sekali baru kentar sekali kencangnya dan biasanya itu sampai bawah itu enggak ada gini-gini ya kayak ngerem sambil goyang gini enggak ada biasanya biasanya langsung suuut gitu atau kalau ngeper ya papak gitu itu yang saya ketahui ya mas afix movie dan juga teman-teman semoga informasi ini bisa menambah wawasan bisa dijadikan semacam referensi untuk memilih burung rumahan mungkin oh iya ya kalau menurut mas afik itu pertanyaan juga disambung apakah bisa untuk kolongan ya bisa mas kalau menurut saya bisa tetap justru kalau latihan intens kemudian latih tepat betinanya bagus itu cepat sekali untuk tepat betinanya yang modal-modal begitu kalau nanti dia apa caplaannya itu kakinya itu bisa agak melebar gini ini kan kayak gini ya kalau yang begini kan cuma rapi-rapi atau agak ngeper tapi kalau yang sampai lebar sekali gitu kalau kakinya sampai begitu biasanya juga ada kasarnya jadi jawabannya bisa tetap bisa untuk kolongan karena saya punya burung rumahan itu yang memang betul-betul terah rumahan dari hinduan jantan dan betinanya itu saya pakai di kolongan bisa walaupun giringannya gak bisa sebagus kalau murni kolongan tapi dia gak mau ini ya maksudnya walaupun di kolongan itu kurang giringnya kurang kurang bisa nemplek di tangan gitu kadang mau kadang gak tapi kalau dia belum lelah ini belum lelah ya teman-teman ya dan juga mas afix movie kalau belum lelah dia tetap di ceweannya di dekat ceweannya minimal tapi kalau dia udah lelah biasanya nyangkrip mungkin karena memang latihannya belum banyak ya karena burung itu kadang saya suka ragu nanti kalau ketinggian turun gak ya cuma giringan begitu ternyata pernah ya digandingkan dengan burung wang tinggi sekali ternyata dia juga mau turun walaupun di bawahnya cuma pak 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 gitu ya tapi gak ngosek gini karena memang pegangannya bagus untuk pinggangnya penuh jadi apa ya istilahnya ya gak sebenarnya gak mengecewakan juga cuma kadang-kadang saya agak ragu takutnya kalau dia kelelahan kemudian terlalu tinggi dia bablas karena apa dari burung rumahan tinggi rumahan tapi akan saya coba terus nanti siapa tahu bisa buat toser ataupun siapa tahu juga bisa buat player walaupun untuk main-main di pinggiran ya teman-teman oke semoga ini bermanfaat untuk mas Afix movie dan teman-teman akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati